Oke guys, ini dia para pejuang yang melawan asuransi. Karena sebenarnya kita bukan pengen melawan, cuma mereka aja yang mau jualan dengan salah. Kami baru diterima dari Komisi 11, TPR RI. Perjuangan kami tidak akan berhenti, kecuali dibayar. Dan dikembalikan uang kami. Coba semangat dulu, 1, 2, 3, Merdeka! Wih, keren banget. Terus bagaimana Bu Maria ini? Kira-kira tadi di TPR RI, hasilnya kira-kira bagaimana? Sangat-sangat respon yang bagus dari Bapak Sumi dan Goahmat. Terima kasih, Bapak luar biasa. Semoga ke depan semua permasalahan asuransi terselesaikan. Tidak ada lagi namanya korban asuransi. Kembalikan asuransi kemarwahnya. Tolong selamatkan masyarakat Indonesia dari jeratan, kejahatan, asuransi. Terima kasih, DPR. Dan bagi masyarakat yang tidak mau bersuara, ya tolong bantu juga teman-teman. Agar saudara kita tidak kena, saudara kita, anak-anak kita tidak menjadi korban. Terima kasih, berjuang terus. Amin. Terima kasih, DPR. Ini suatu kehormatan bagi kami, komunitas korban asuransi. telah diundang DPR RI untuk mengadu dan meminta buat bantuan dari DPR RI. Sebenarnya kami berharap dari komisi 11 yang memanggil kami, karena kami sudah dapat surat yang pertama, tapi saya sangat senang sekali Bapak berkenan, walaupun hanya dengan WA, Bapak langsung respon dengan positif. Kami memperkenalkan diri dahulu, nama saya Maria Trihatari. Saya memberanikan diri untuk mengkoordinasi rekan-rekan semua korban asuransi. Mak, ada yang tiga orang sakit, yang dua sedang di jalan, kemungkinan tiga belas, yang satu terlambat. Terima kasih. Jadi saya akan... Dan setelah uang diambil, tetap masih mendapat perlindungan dari Pak Asuransi. Maaf, sebenarnya sebelumnya Bapak sudah tahu asuransi unit ring belum? Maaf sekali, saya tanya Bapak, sudah tahu asuransi unit ring belum? Dari kebetulan komisi 11 itu ada di bawah saya, UJK ada di bawah saya, mematkan ada di bawah saya, jadi saya sedikit banyak sudah tahu ya. Bapak sudah tahu unit ring seperti ini, Pak. Nah, karena saya akan itu adalah asuransi unit ring itu enggak ada kata sedikit pun, itu asuransi unit ring harus bayar seumur hidup dengan biaya-biaya yang sebegitu banyak. Itu tidak dijelaskan. Jadi yang dibawa oleh agen itu datang ke kami itu membawa ilustrasi. ini ilustrasi, ini ilustrasi yang dari situlah kita akan mendapatkan uang akan membeli. Karena itu uang kita enggak ada, pemasukan enggak ada, tapi kita harus membayar asuransi sebanyak ini. Jadi akhirnya saya cek, saya cek ke setiga asuransi itu, ternyata uang saya tinggal 30%. Jadi yang di asuransi itu sudah 9 tahun sudah melebihi dari penawan pada saat di bank mandiri. Di prudensial sudah 6 tahun setengah, dan di AIA sudah 7 tahun. Semua tinggal 30%. Nah, dari situlah komplainan situlah, saya baru mengerti bahwa, saya baru dijelaskan, Ibu ini adalah produk unit link. Dengan semua biayanya, Ibu harus bayar seumur hidup, bahwa nilai tunai yang ada di situ, bukan untuk diambil sebenarnya, tapi untuk membayar premi selanjutnya. Sampai kapan? Sampai premi itu habis. Saya beli asuransi ini bukan seperti ini. Pada saat ditawarkan bukan seperti ini. Saya membeli ini karena dijanjikan nanti pada saat yang sama diri 7 juta, uang akan kembali penuh bahkan lebih. Baran berbunga. Di AIA dan prudensial juga seperti itu. Jadi, daripada saya akan terus membayar, akhirnya pada saat itu saya membuat keluhan. Keluhan saya kecewa, benar-benar kecewa. Badan itu saya sakit sekali. Ada biaya switching, ada biaya pencetakan buku, ada biaya cuti premi. Saya siapa itu mendengar, dapat telepon, Pak. Saya sekadang sama suami itu udah lelah ya. Setelah telepon, saya nggak bisa, saya nggak bisa berhenti gitu loh, Pak. Makanya, saya harus gimana, saya harus gimana ya, saya harus meng... Saja saya ketuk pintu begitu, Pak. Sedikit, mumpung tadi dikasih tahu, ternyata punya asuran. Saya sendiri dikerja di Freight for Water, Pak. Logistics Supply Chain. Itu perusahaan Swiss ya. Perusahaan Swiss. Jadi, saya sudah dapat asuransi jiwa, asuransi kesehatan sudah dapat. Cuma ketika ditawarkan oleh keluarga, mitra bisnis, seperti itu, bahwa nanti uang setelah 10 tahun berlipat kali ganda, ya saya pikir wajar aja buat anak saya, masa depan anak saya, saya pikir, yaudah saya beli dua. Tapi faktanya seperti tadi, Pak. Jong semua. Tidak ada yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan sekarang ketika kita tuntut, saya terus terang aja, Pak. Sampai ke CEO London, saya sudah kirim email, Pak. Sudah beberapa kali. Saya buat juga video. Karena saya kecewa gitu, Pak. Penipuan itu masih banget gitu. Banyak yang berhenti, Pak. Ada yang malu. Ah, udahlah. Ikhlas saja. Tapi kalau saya sepikir, saya ikhlas gitu, terus nggak ada Ibu Maria sebenarnya sebagai yang membuat kita semangat terus Ibu Maria ini, ya. Bukan yang kita tutut-tutut agar tidak ada korban baru lagi, Pak. Seperti itu. Untuk ke depannya. Itu sebenarnya yang sangat kita harapkan agar ada perubahan, lah. Saya pikir, ya, agota Dewan yang terhormat yang lebih tahu, lah, itu lebih paham bagaimana perundang-undangan yang bisa kok sampai seperti ini, gitu. Karena banyak banget. Seperti Bapak bilang, Bapak juga, ternyata kena juga. Saya ke DPRD, DKI juga, Pak. Eh, kena juga dia, gitu, Pak. DPRD, DKI juga, gitu. Kena juga. Seperti ini. Iya, banyak sekali yang kena. Nah, terakhir ada program restrukturisasi. Kami, nasabah, awalnya semua menolak. Tapi ternyata mereka kuat melakukan opini, mengelukur propaganda, memaksa merayu lagi kembali. Akhirnya, 99 persen sudah masuk kepada ikut restrukturisasi dengan apa itu opsi-opsi. Ada pemotongan 29 persen sampai 41 persen. Dan yang tinggal 1 persen ini diantaranya menggugat kepada pengadilan. Saya termasuk menggugat kepada pengadilan dan sudah diputusan pengadilan inkrah 20-22 Juli sampai hari ini tidak ada upaya apa untuk menyelesaikan pembayaran. Inkrah ini, Pak. di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Yang inggrangnya, Pak. Wajib membayar. Dan membayar kompos persidangan juga. Berapa? 500 juta, Pak. Berapa orang? Saya baru saja sendiri. Yang setelah itu, di Surabaya ada satu juga. Bapak, bukan sendiri atau satu? Sendiri. Oh, sudah sendiri. Ya. Jadi ini gugatan sederhana. Jadi satu peluang satu putusan Yusraya dengan putusan one prestasi. Terus saya mencoba menelpon di Yusraya. Dia menerima telepon ya saya enggak care soal itu katanya. Kayakkan sebab putusan kami dibilang saya enggak care putusan. Itu setelah sidang bulan Juli 22 Juli saya langsung saya berapa maaf Pak Angger saya sudah menang Pak ini memohon petunjuknya penyelesaiannya bagaimana. Oh, ya, maafnya saya enggak care soal itu katanya. Saya bilang, Pak, Bapak harus tahu customer satisfaction saya bukan musuh Bapak saya membiayai Bapak untuk bisa duduk dari direksi mereka itu gaji 300 juta Pak dari 218 sampai hari ini itu siang biaya bukan PMN uang premi terstam makin nanti bisa diaudit Pak itu. Nah, terakhir ada putusan ada rekomendasi dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 ini jelas bahwa kalau yang saya alami itu BSA kalau saya membaca di Facebook dan apa yang saya rasakan sendiri kami semua tidak pernah dijelaskan bahwa itu produk asuransi saya itu ketika 5 tahun yang lalu sudah tahu ini kejahatan luar biasa saya lihat ini makanya saya tidak mau pengguna ini tetapi kesalahan saya yang terbesar adalah saya tidak membaca buku polis dan buku polis itu saya dapatkan setelah saya sudah dipotong dan itu terjadi hampir semua orang jadi ini adalah jalan masuk yang sangat mudah untuk membongkar kejahatan-kejahatan semacam ini belum lagi hati-hati-hati dari Cia dari Aksa kalau Prudensia mungkin tidak bisa bekerjasama di Kambang Aksa jelas kerjasama dengan mamang diri walaupun saya juga tidak tahu bagaimana bentuk kerjasamanya tapi yang jelas di situ ada nasabah yang dihudikan pada buku dan saya baru tahu saya masuk dalam jembatan Batman unit link itu setelah tahun 8 bulan saya baca buku dan kalau misalnya dibilang kesalahan masalah tidak membaca buku bagaimana mungkin kita membaca buku Bapak pasti faham buku tebal dengan panjang saya memahami kecil ini kan sebuah bentuk pejahatan ada indikasi kalau orang berbual jahat indikasi itu sudah menjadi bagian yang bisa dipidanakan yang berbeda dengan yang betul banget harapan kami pada pagi hari ini kami datang ke DPR ini tentunya kami sebagai rakyat ingin menyampaikan aspirasi ini kepada wakil asyak saya berhasil aspirasi duluan dan rakyat satu hal yang perlu Bapak apresiasi mungkin diantara kami semua kalau Bapak mungkin tidak perlu mengapresiasi saya karena saya tinggal di Jakarta tapi Bapak wajib dan wajib dan wajib hukumnya mengapresiasi Bu Maria suaminya beliau itu adalah tukang sertifkan sewa jadi orang-orang semacam ini kalau misalnya menjadi korban mereka tidak punya penghasilan itu luar biasa harapan saya ini bisa ditampung lalu bisa memanggil Pak yang tidak OJK karena saya sempat berbicara sama salah satu diretor OJK dia bilang itu susah untuk mengapa sini jadi memang ini kajian saya rasa tidak hanya sebatas hukum formal jadi nanti saya sudah rencana saya minta didampingi Pak Habib dikon komisi hukum jadi nanti kita rencana bikin pansus itu bukan cuma komisi 11 ada komisi 11 ada komisi 6 yang mau BWM itu ada komisi hukum nanti kita tapi ini makanya tadi saya minta pertemuan hari ini justru jangan di share di Facebook kita silent karena saya juga hampir kerap kali di rumah ditanya bagaimana perkembangannya ini 6 tahun ya Pak ya 6 tahun 8 bulan kalau saya ini saya ada 2 polis yang satu saya sudah 9 9 kali setor berarti setiap tahun saya setor berarti sudah jalan tahun ke 10 dimana itu berarti sudah jatuh tempoh maksudnya mereka jadikan waktu awal itu ini logo katanya ibu setor kalau ibu 7 tahun ibu ambil ibu rugi katanya masih rugi tapi kalau misalnya ibu sudah di atas 7 tahun itu sudah pasti ada bunga lah karena dari awal dibilang tagungan jasa panjang kan Pak ya saya ini namanya orang maksudnya orang awam ya maksudnya enggak itu ngerti juga awam kita cuma dikasih ilustrasi ya Pak ilustrasinya itu ada grafik seperti ini Pak ilustrasi ada angka-angka bahwa nanti setelah jatuh tempoh misalnya saya sekarang umur segini karena saya setor 7 kali Pak nanti di tahun ke-8 ke-9 nanti angka yang akan saya terima itu ada jelas gitu maksudnya bunganya menengah bunganya rendah bunganya tinggi biasanya orang awam saya lihat ada yang paling rendah Pak namanya katanya tabungan kan saya enggak berpikir bahwa itu akan hilang pokoknya jadi saya lihat oke lah saya bilang saya irit-irit 7 tahun saya setor setiap tahun di depan Pak waktu itu saya juga lupa bahwa saya sudah 9 tahun tiba-tiba orang BCA telpeng saya katanya gini bu produk ibu yang bank insurance dari ayah itu dipindah aja produknya dipindah ke produk lain saya tanya loh kenapa harus dipindah ya bu itu udah enggak ada harapan katanya nilainya udah enggak akan berkembang terus waktu itu saya masih enggak mau saya bilang kalau saya pindah lagi pak itu nilainya nilai tunai yang sekarang berapa terus saya kaget loh pak saya shock nilainya itu berkurang kalau saat bisa itu 40% 45% kemudian saya bilang waduh ini dulu perjanjiannya ini tabungan saya enggak enggak tahu bahwa ini akan hilang bu 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 cukup haha kita bu iya tanya kan apalagi namanya Asa Mandiri kan di kira nasabah itu produknya bakar kira-kira kira iya customernya bujuk-bucuk gitu nanti ya ya sisa boleh nambah ya sebentar ya Saya sendiri sebenarnya kan korban dari asuransi Aksa Mandiri. Saya itu dari awal tahun 2011 itu dengan kondisi saya sebagai teknisi AC, pendapatan pas-pasan, ibaratnya berapa pun uang yang saya dapat saya tabung. Tiap kali saya ke Bank Mandiri selalu ditawarkan sama customer service Bank Mandiri untuk mampir ke meja sebelah. Selalu ditawarkan seperti itu, berkali-kali tak tolak. Tapi saking seringnya ditawarkan, akhirnya saya enggak enak juga. Saya coba mampir ditawarinnya sebagai kenal. Dari awal ditanyain Bapak untuk hari tua Bapak, Bapak punya cadangan untuk pensiun segala macam. Ya ini cadangan saya yang saya tabung. Saya hari dapat 50-50 tak tabung. Saya hari dapat 100-100 tak tabung. Itu yang saya tabung, saya ngomong. Tapi belum tentu saya bisa nabung sebanyak ini. Setiap akhirnya saya ngomong. Akhirnya ditawarkan. Kalau kayak gitu, gini aja. Bapak, saya tawarin produk simpenan hari tua. Kabungan hari tua. Jadi untuk masa tua Bapak, Bapak bakal terjamin. Akhirnya saya ikut. Ya gila-gila seperti yang ceritanya. Hanya permasalahnya, pas saya kesana. Saya komplain dari tiap Bang Mandiri angkatan lepas tanggung jawab. Aksa Mandiri itu bukan kami. Aksa Mandiri itu hanya Lepang Nidia di sini. Jadi seandainya Bapak mau komplain, komplainlah ke Aksa Mandiri. Sedangkan saya komplain ke Aksa Mandiri. Infonya, agen Bapak udah resign. Udah tidak di sini lagi. Kejarlah agen Bapak. Kan saya komplain. Ini kan tanggung jawab Aksa Mandiri. Ya tidak gitu Pak. Itu tanggung jawab agen. Sepenuhnya agen. Agen, apapun yang dilakukan agen itu tidak terkait dengan Aksa Mandiri. Makanya saya sering, termasuk di prudensial juga. Saya pernah bikin rekaman waktu demo. Mereka intinya, agen apapun yang dilakukan oleh agen, itu bukan tanggung jawab dari perusahaan asuransi. Jadi kalau secara hukumnya memang begitu. Karena kan kita nggak pernah tahu apakah kemudian perusahaan asuransi itu memang ngajarin modusnya agen itu kan begitu. Secara anu kan kita nggak langsung ke asuransi agen. Apalagi kita udah tangga tangan polis. Tapi kita mesti buktikan bahwa ini adalah modus hampir keseluruhan dari perusahaan asuransi. Ya itu tadi. Bahwa disimpan Pak, disimpan sampai tua. Ya disimpan lagi sampai tua, diambil nggak bisa kan? Ya itu. Ya Bu. Terkait dengan PUJK No. 1, PUJK 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sih tertulis pasal 29. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Saya patokannya hanya itu. Satunya lagi ada yang pasal berapa tentang intinya pelaku usaha itu wajib bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan. Selamat menikmati. 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 kalau kalian jadi saya, saya juga bingung mau diapain ini, saya udah rugi segini banyak kalau kalian jadi saya, saya tanya beberapa orang, kalau kalian jadi saya, saya gak mau rugi segini banyak lebih baik ibu tutup aja deh, kalau ibu gak mau pindah produk, kalau ibu tutup sekarang, ibu masih hilang segini tapi kalau ibu lanjutin lagi dengan sampai 12 tahun, ibu akan, nilainya akan lebih berkurang lagi karena ibu semakin tua umurnya, dan biaya aturan ibu nya untuk aturan ibuan semakin besar kemudian, saya pertanyakan, kenapa saya dimasukkan provisasi area ini, mereka yang pilih terus kemudian, kenapa itu produk udah diskontinue, mereka gak pikirin jangka panjang untuk kita loh Pak maksudnya, wah kita dimainin ah, keilangan duit, padahal kita gak ada, gak ada bayangan sama sekali karena kita sama sekali tidak di janjikan apa-apa, tidak di apaan jadi, intinya hanya, ini kamu bayar segini, beberapa tahun, oke intinya seperti itu ya, jadi gak ada janji-janji nah, yang saya heran sampai sekarang adalah jelas-jelas produknya, kalau dilihat gitu produknya itu produk gagal kayak, ibu ini tadi itu diskontinue, saya baru sekali ini denger ada produk diskontinue, asuransi diskontinue, gagal tetapi lulus oleh OJK, lalu hee, tak, dan banyak gitu dan, kalau saya kembali lagi ke Jiwasraya, pasti di Jiwasraya ini ya, pasti kejadiannya sama cuma bedanya, kalau yang ini jelas-jelas itu investasi kalau di kita kan ditutup, ditutup rapi gitu nah, tapi giliran yang mainnya salah ini si fund manager, kek, atau siapa, kek treasury, kalau di bank gitu ya Pak ya rugi segala macam, ancur-ancuran, bahkan mungkin dikorupsi ya, kok ngasabah yang dikenali saya, iya, saya itu cari duit susah setengah mati lupa keluar-keluar kota yang luar Jawa ke pelosok-pelosok jadi konsultan tenaga ahli sosial demi cari tua yang, ah, lebih enak begitu tanggal klaim gak bisa nanti ibu kembali tanggal sekian begitu tanggal sekian ini ibu direstrukturisasi duit dipotong sisanya dikembalikan mah, mati Pak karena duitnya dikorupsi duitnya dikorupsi kek, atau ada produk-produk diskontinue pasti terjadi jadi kita ini lebih lebih tersiksa loh Pak jiwa seraya itu sebetul-betulnya tersiksa akibat restrukturisasi itu tersiksa banget saya itu kalau saya ikuti saya sebetulnya mungkin udah gila 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 cuma segitu gaji saya cuma pas-pasan segitu udah nenek-nenek mana ada yang mau ngajak saya kerja lagi gitu ya jadi saya pikir-pikir tapi saya nggak mau gila gitu ya jadi makanya saya ajak ibu Maria satu-satunya jadi kalau dipikir-pikir itu yang dibicarakan itu sebetulnya terjadi di jiwa seraya tapi ditutupin kalau ini bisa dibuka dan duit bisa dikembalikan nah kalau di jiwa seraya eh lo diem lo kagak tau-tau duit udah Pak Mario udah menung udah jelas-jelas menung beberapa udah jelas-jelas yang pelanggaran hukum pertindakan melanggar hukum ya nggak ada pengaruhnya duit boro-boro kembali jadi saya cuma mau mengeluh itu aja saya cuma mau teriak dengan dalam kesempatan ini terimakasih 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 dan ibu ini tadi cerita dia rugi hampir satu N keluar jadi lumayan gede mungkin ibu Maria yang mungkin koordinatornya ya secara garis besar yang ibu koordinatikan ini kira-kira berapa jumlah orang siapa yang dirugikannya dan nilai kerugiannya berapa supaya lebih jadi poin kita mendesak aparat penegak hukum nanti kalau saya berpatokan kepada yang sudah kirim ke ombusmen dan baris krim ya Pak ya itu sekitar 200 orang 200 iya kalau nilainya yang terdata itu yang tidak terdata itu banyak lagi iya karena teman-teman itu belum-belum tahu kepastian jadi ke baris krim juga sudah baris krim saya bilang ke baris krim bapak ini kita korban jangan kita semua itu datang ke Jakarta oke kata baris krim kami yang turun ke lapangan bu jadi sementara di Jakarta sudah dua orang yang saya mengadu ke Kaporri saya mengadu ke Kaporri saya mengadu ke obusmen saya mengadu di polisi ketemu baris krim itu bikin tim jadi kemudian baris krim ke kemarin sudah tanggal 7 8, 9, 10 September ini sudah ke Surabaya sudah sekitar 20-an orang Pak Lambu Pak Lambu Pak Lambu Pak Malik Pak Malik Pak Adin Pak dari surat panggilannya ada surat panggilannya ada surat panggilannya saya 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 berapa yang saya mengadu tapi saya gratis saya hanya ingin mengadu ke bapak gitu kan saya datang bukan untuk untuk mengadu ke bapak tapi saya saya membentangkan sepanjang saya tidak dibawa ke Jakarta itu teman-teman yang dibawa ke Jakarta dan kami juga sudah ke LBH yang diprokramasi Jakarta cuma kayaknya tidak tembus juga pernah juga ke LBH sahabat polisi Indonesia ya yang ada di Tomang tetap juga enggak ke Hotman Paris juga kami di tiga kali ketika kali tetap juga enggak enggak di respon dengan positif gitu iya jadi memang kami berharap ini udah oke jadi ini ini sama tadi sampai dengan Bapa apa Pak Mungkin yang jumlah kerugian itu tidak disebutkan secara kunci itu benar, karena kita perlu mengatap semuanya. Tapi untuk kemarin yang lebih mudahkan, itu bisa dinengah dari persenannya. Persentase kerugian dari semua nasabah itu rata-rata mencapai 70%. Jadi, teman-teman kita nasabah di setor 11 juta. Tahun 12 juta, 10 tahun 120 juta. Kerugiannya itu mencapai 70% dari 120 juta itu. Jadi, itu gambaran yang lebih memudahkan untuk memprediksi berapa perkiraan yang harus jadi nasabah kerugiannya itu. Nah, kemudian untuk yang kita harapkan dari wisata CPL, bisa membantu dari korban untuk mengembalikan seluruh unang, seluruh uang yang sudah kita setelah itu. Kita berharap jangan dipersulit. Contohnya punya saya sendiri, Pak. Kasusnya itu dari agen, dia sudah memberikan penawaran sepuluh tahun kemudian, nanti kembalikan uangnya pun. Bahkan saya sampai menyebut di check-nya. Namun dari pihak aserasi, dia masih menolak dengan cara menolak itu. Mungkin contohnya bisa saya tunjukkan, contoh satunya itu disini. Boleh Pak Pak lihat. Ya, itu salah satu contoh chat dari agen asuransi yang memberikan penawaran saya yang mengatakan, itu tawungan asuransi investasi. yang ditawarkan investasi dengan keuntungan asuransi. Sepuluh tahun kemudian, nanti akan dikembalikan modal pur. Plus bunga. Nah, yang saya ingin ini nanti begini. Ini kan sama. Saya ingin nanti coba cari agen-agen yang mudahnya besar kali ya. Saya mau tanya. Iya, boleh. Yuk. Apakah rata-rata kuncinya awal diagen? Makanya itu saya mau tanya mereka. Waktu mereka jadi agen asuransi, apakah diajarkan ya? Trainingnya itu seperti itu. Waktu menarik nasabah. Diajarkan seperti itu, Pak. Sample tak survei dan ada agen menunggu. Nah, itu yang kita perlu. Nah, kalau kita udah lakukan beberapa sampel di prudensial. Kalau di prudensial tidak ya? Aksa. Itu kan artinya, yang merugikan itu kan bukan agen. Emang iya aja. Ini yang saya belum dapat. Agen-agen belum dapat. Kalau yang keluhan seperti ini, rata-rata saya juga udah dapat. Selain dari yang ibu. Bapak datang ke sini. Kita juga udah ada. Saya udah tiga bulan jalan loh ini. Tiga bulan jalan. Agen yang saya belum dapat untuk dilaku. Agen saya siapa? 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 Boleh? Ya. Ya. Saya tadinya mau nakut-nakut dari beberapa agen. Luka polisi itu. Kalau gak mau. Ini kan gitu loh. Nah. Kalau. Kalau kita dapat sampel agen. Yang mengatakan bahwa. Kita di-training-nya. Wah seperti itu. Itu ada kecil rekamannya pak? Ada. Ada. Ada podi saya sampai. Nanti gue juga ya. 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 Ada kecil rekamannya tapi itu agen bukan yang menawarkan ke saya. Itu leadernya agen saya. Apa lagi? Ya. Dia leadernya saya. Dia mendatangi saya. Ya. Waktu saya mengalukan komplainan. Ini. Ya. Saya berkata. Ya. Tidak mungkin. Ya. Ada. Ada. Tapi kalau ini. Memang dibilang. Uangnya mau di-investasikan. Ya. Benar tabung. Eh. Saya pengikut rekamannya itu. Dia bilang. Memang semua agen waktu itu ditawar. Di-trainingnya seperti itu pak. Jadi. Ini-ini nya itu. Lebih banyaknya motivasi. Incoming. Ya. Tapi dia mau ketabungan. Atau di-investasikan. Kalau lain-lain kan. Semua. Investasi. Investasi. Kan tata-tata. Tabungan. Tabungan. Atau. Kalau nggak ngomong tabung. Katanya cuma ngomong. Bapak mau nggak. Pendapatan lebih besar kan gitu. Iya. Pokoknya. Nggak jelas-jelas sih. Bila bahwa ini di-investasikan. Yang berpotensi. Bisa untung. Bisa rugi kan. Enggak kan. Itu. Bahkan di-investasi yang dibawa ke saya. 10 tahun yang lalu. Untung terus. Untung terus. Memang di sini ditetapnya ada 3 tolong ya pak. Merah jelas tinggi dan segala. Namun yang dijelaskan oleh agen. Yang dicantri-santri oleh agen ini. Semuanya yang di-investasi. Ini. Ada bukti satu cek lagi dengan agen. Saya kan punya doanya. Doanya mengenalkan saya. Saya ada juga polis. Agen yang satunya lagi. Dia menjelaskan secara lebih. Lebih apa ya. Lebih menyesabkannya itu. Dia bilang. Memang saya menjelaskan. Hanya sekolah yang tertinggi pada. Seperti itu. Namun ya. Dia sudah menjelaskan sesuai ilustrasi. Jadi ini seperti apa ya. Kenapa penjelasannya berbeda. Kesayangannya penjelasannya berbeda. Dia takut. Takut ya. Namun dia mengatakan kepada saya. Dia berminta maaf. Oh maaf ya. Sorry ya. Dini jadi nggak enak. Nah kabar nasabah saya. Itu akan saya bikinkan seperti ibu. Untuk berjuang ke prudensia. Karena. Nama baik saya itu. Di masyarakat itu. Sudah sangat jelek. Karena itu ya. Oke. Saya nanti bagi.